Hai itu kemungkinan besar pun angin bocor angin bodohnya ya jadi lewat dari sela-selanya alur laras itu ya itu lagi kalau mau yang apa akurasi yang tinggi harus detil betul-betul kemudian masalah Regul lagi ya ini tentang Regul gimana Regul enggak perlu sebenarnya enggak perlu yang mahal ya karena sistem kerja Regul tuh saya lihat sama saja semua sama ya semua sama hanya bahannya saja yang membedakan itu aja karena kerjanya sama kalau bisa ya memang bawaan Regul kebanyakan di springnya itu kalau dia kelamaan itu dia iya namanya angin kan mengandung air dengan sendirinya air mengendap disitu bekerak dengan sendirinya cara kerjanya Regul tadi enggak maksimal jadi mau enggak mau selalu mesti sering kita perhatikan di Regul sering dibersihkan lah di springnya tadi kalau diganti springnya itu bagaimana itu Mas kalau kita ganti ya yang bagus ya kan banyak sih cuman harganya kan lumayan mahal ya hehehe juga ya harga di springnya sama harga Regulnya bisa dikatakan sama ya enggak apa-apa cuman kan kelebihannya kan biasa yang pakai bawaan itu minimal sebulan sekali kita bersihkan kalau yang bawa yang pakai kita yang Jerman yang stainless biasanya mau tiga bulanan dibersihkan enggak ada masalah misalkan laras ini kan saya pakai LWSS non-job misalkan kalau saya ganti dengan laras lokal apa perbedaannya sih sebenarnya ini perbedaannya apa sih perbedaannya kalau di jarak yang di bawah 100 meter baik itu Jerman ataupun lokal saya rasa sama saja kenapa saya bilang sama karena sudah saya buktikan sendiri kelebihan dari laras Jerman ini ya saya bukan membagakan laras Jerman ya cuman itulah kenyataannya pembuktiannya ya dia mampu di jarak 150-200 meter bahkan peluru itu tetap berputar beda sama yang lokal yang lokal tadi ya karena saya buktikan gini ya saya pernah menembak kaleng pilok di jarak ini dengan laras lokal dan di jarak 80 meter 80 meter itu speednya pernah saya tahu sudah pernah saya kruno sekitar 1200-an hampir 1200 dengan peluru 13 gram itu tidak tidak jebol cuman hanya peor saja ah betul itu nggak percaya silahkan dibuktikan gitu ya terserah mau sampai 100 kali tembak terserah yang penting mengenai setahu saya enggak mungkin bisa jebol tapi kalau itu kalau ada cuknya ya tapi kalau dibuang cuknya dibuang cuknya kalau di jarak itu pasti bisa jebol beda lagi tapi hanya sebatas 120 meter ya 150 meter belum saya belum bisa ngejamin kalau laras lokal bisa menjebolkan kalau di jarak kalau di jarak 30 meteran ya 30 meteran kalau kaleng pilok itu itu tiga biji pun jebol tiga-tiga cuman anehnya di jarak jauhnya tidak jebol karena ya mungkin aneh juga ya mungkin karena setengah tahun sayang macamnya karena laras lokal ini dia terlalu dalam kulirnya kulirnya mungkin peluru tadi kurang-kurang larinya ya kalau kita bilang kencang sudah sama-sama kencangnya speednya pun sama ya akhirnya sama fpsnya pun sama gitu kemungkinan besar itu tidak peputarannya itu nggak nggak maksimal kurang licin ya karena ya kalau macam sahabat antar lah kalau memang memang adalah temen atau siapapun yang punya laras import seperti laras ilwe ya coba aja dilihat dan dibuktikan sendiri disodoh aja dengan peluru gimana reaksinya disitulah kita baru tahu perbandingan dengan perbedaan antara lokal dan import kalau dengan laras ilwe karena pun saya sudah membuktikan jarak 150 meter kaleng pilok itu mungkin ya mungkin karena saya membuktikan cuman hanya satu lubangnya itu itu cantik gitu lubangnya itu yang namanya lubangnya cantik itu dia enggak enggak penyok enggak penyoknya belomang wabah polkasung bolong ya itu kelebihan dia terus kita bicara dengan apa ini cucu anlaras dengan cucu anlaras Mungkinkah cucu anlaras itu di depan lubang transferan angin atau dipas ngipri-ngipri gini guys ini dipas di ini kan lubang transferan angin guys nah kita kita syuting dulu ini ya itu pipet-pipet nah Mungkinkah ini kan di sini lubang transferan ini ini lubang transferan angin yang kita disini kita Mungkinkah apakah dan bagaimana gitu kalau orangnya gini secara sederhananya ini panjang atau pendek tidak menjadi satu ukuran yang jadi permatator paling utamanya puluh tadi ini kalau bisa kepalanya duduk di dalam alur di dalam alur yang 4,5 kepalanya ini jadi kalau dibaharkan ini ini transferan angin dari ini kira-kira disinilah ini contoh-contoh saja kira-kira disinilah yang benarnya seharusnya 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 di inilah tapi kita kalau kita beli di toko kebanyakan dia enggak disitu kebanyakan dia disini disitu yang ngintip ini tip kalau dia ngintip ya dengan sendirinya peluru waktu dia melesat ini udah pasti rusak pelurunya Oh kenapa istilahnya dia karena dia udah angin dulu yang duluan Oh makanya lalu yang angin yang keluar dari sini itu sebagai macam silet kalau kita bilang ya karena ada kan lubangnya kecil padatannya kepadatannya itu udah melebihi gimana bilang ya udah tekanan tinggi karena tinggi kadangpun karena pun saya perhatikan ya saya sering keongkar senapang itu lubang loading punya saya itu dibawah sekitar 4 mili itu bisa menjadi 4 mili setengah 4 mili setengah dimakan angin tadi yang dari bawah tadi itulah sangin tanya apa lagi ini timah yang gitu lembek seandainya angin dari bawah menyentuh lah bibir pantat peluru ini dengan sendiri pasti rusak pasti rusak pasti rusak duluan dia berarti banting peluru di situ ya banting Oh dia jadi moternya tuh nggak 100% maksudnya benar karena sudah rusak di luang pelurunya itu ceritanya saya baru paham ini guys soalnya ini teknisinya ini guys jadi kan macam regulator-regul gimana kita kan kita tahu yang mau kita tembak di jarak berapa ya karena apapun ceritanya kalau udah di atas 100 meter kalau speednya dibawah seribu ya bukan enggak tidak bisa mengenai bisa mengenai tapi masalahnya kalau itu kena angin pasti gempernya jauh-jauh jadi menangkala ya kalau bisa minimal speednya 1100 dan setelah kita paham ini semua ya kemudian macam dalam teleskop ini lancok transfer Oke ini telah spot kita kayak ini ini sebagai contoh ya ini teleskop discovery PTJ 16x50 16x50 ini sudah FFT ya yang dimasuk dengan FFT biar retikelnya ikut membesar apabila para jumlah 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 ya dengan sendirinya untuk mempermudah kita mengingat di sini kan seperti kebebin macam diskopri ya paraleknya dia disamping jadi waktu kita kita pasang seperti ini waktu kita lihat kita bisa tangan kita langsung tahu gampang untuk memperjelasnya tertimbang ah paraleknya di depan sini ya itu saja sih dan kemudian dia macam disini kan ada tertera satu klik kalau macam seperti ini dia seperempat ini seperempat per klik ya jadi kalau macam saya kan tidak ada ada sekolahnya ya masalah pengalaman ya ini berdasarkan pendalaman pengalaman gitu kebiak kebanyakan lah ya kalau macam ya kita kalau berburu kan biasa karena ada angin anginnya itu kira-kira ya ya sepoi-sepoi lah ya kan iya 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 kalau di 100 meter biasa saya klik umpamnya angin dari kiri ke kanan ataupun dari kiri kanan ke kiri kalau di jarak 100 meter biasa saya klik ini dengan catatan saat seperempat ya satu klikan sekitar lima-lima putaran lah saya kurangin ataupun saya lebihkan nggak salah itu Bang Baman kita istilahnya enggak punya ring finger ini guys gitu kan kita nengok jarak burung itu sekitar berapa kita kadang nggak tahu kalau kita nggak punya ring finger berapa meter itu ya tebak-tebak terakhirnya nggak kena yaitu gimana caranya si Bangko bisa menembak tanpa ring finger cara mudahnya cara termudahnya cara mudahnya ya cara mudahnya seperti teleskop ini di sini ya kadang yang para salak yang di depan pun itu kan ada tulisan niat ya ya berapa apanya biar kita sesuaikan aja sama di sini hanya perlu pembuktian pembuktiannya begini ya umpamanya lah kita beranggapan di sana jaraknya 50 50 meter kemudian sini kita gimana dia titik bening dia umpamanya memang di sini tertera di 50 juga ataupun di 70 itu karena tergantung lain teleskop lain-lain settingan putaran parawatnya Oh jadi hanya kebiasaan kita saja sih kebanyakan hampir semua teleskop baik itu discovery ataupun merek apapun Hai dia akuratnya hanya di di seratus yang seratus yang seratus yang seratus yang seratus yang ke atas itu sudah tidak karena terlalu rapat garisnya kita nggak bisa tebak-tebaknya tidak bisa melihat detilnya ini berapa sebenarnya jaraknya contoh hanya semacam ini ya contoh hanya semacam ini ya ini kan ada para laki-laki ini karena ada para laki-laki ada nomornya kadang-kadang begitu kita waktu sampai di berapa ya kan kan ini ada yang seratus dua ratus lima ratus waktu kita sampai di sini guys 50 udah-udah bisa seratus udah bisa gitu ini kita bisa tebak 80-nya 120-nya nggak bisa terlalu dekat seratus sama 200 sama 500 Nah itu enggak ini kalau udah di atas ratus kita harus mempunyai refinder gitu mau nggak mau kita harus memiliki ring binder harus memiliki ring binder gitu ya kalau karena inilah acuan ukuran target yang akan kita tembak kalau di bawah 100 bisalah kita bisa bisa pakai ring binder tanpa ring binder bisa lah masalah power lagi bang saya bingung kadang saya kadang udah udah saya pernah coba ini semuanya kan potpun 1500 1800 2000 222 setengah 27 pun saya udah pernah gitu gue masih ngasih kenapa sih apa masalahnya sih bang sebenarnya gini ya kita kan sudah tahu ya mau kita tembak dulu bang merokok dulu biar biar kita tembakan kita memang spesial untuk ruang long range ya yang jelas ya Minit minim istilahnya minimal minimal di atas 50 meter ke atas yang kita tembak ya ya dengan sendirinya outputnya kan kita sudah tahu sih maksudnya dengan output 1500 mulai dari settingan regular ya yang biasa standar 1500 sampai dengan 2500 itu dengan sendirinya tekanan sudah pasti berubah ya kebanyakan kebanyakan ya macam sahabat-sahabat lantar mungkin memakai dengan output 1800 1800 ya tidak masalah sih kalau memang itu yang ditembak kita bilang ya dibawah 150 meter itu masih mampu masih mampu masih mampu tapi dengan catatan larasnya laras Jerman kalau ada sih semacam saya tengok di YouTube semalam sih larasnya memakai laras apa itu lokal juga sih dia masih mampu 130 atau mungkin larasnya memang yang setelah begini atau gimana itu kalau kita ya macam sekarang terobosan baru yang buatan dalam negeri pun saya akui benih sudah mulai bagus-mulai 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 bagus ya ya yang jelas dia tidak memakai cukup kalau memang itu untuk long ya itu tetap enggak tidak ada cukupnya di depan yang jelas kalau dia outputnya 1800 maksimal lari powernya itu hanya 1050 1050 Iya makanya dia mau tidak mau minimal outputnya kita buat 2200 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati